Intro Rumah lawan COVID-19 Kota Tangerang Selatan kembali menambah angka kesembuhan pasien yang terpapar COVID-19. Kali ini 31 penghuni rumah lawan COVID-19 dipulangkan setelah menjalani masa isolasi selama 1 hingga 2 pekan. Berdasarkan hasil tracking yang dilakukan petugas, umumnya mereka tertular dari klaster keluarga dan merupakan orang tanpa gejala atau OTG. Dari 31 pasien yang sudah dinyatakan sembuh, salah satunya merupakan bayi berusia 18 bulan. Ia dinyatakan positif setelah salah satu anggota keluarganya dinyatakan positif COVID-19. Ali Fahwati, ibu dari sang bayi, mengaku ia dan seluruh anggota keluarganya dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani tes usap secara mandiri. Ia bersama suami dan empat anggota keluarganya dinyatakan positif COVID-19 meski tidak memiliki gejala. Ia dan keluarganya mengaku bisa melawan COVID-19 dengan cara menguatkan mental guna meningkatkan imunitas tubuh. Ada sekeluarga, jadi ada aku sama suami aku, sama anak aku, adik aku, mamah aku, sama bapak aku. Semua itu positif? Positif semua. Dan nampak gejala. Termasuk anak ibu yang berapa bulan ibu? Ini 18 bulan, karena dia masih AC eksklusif, makanya mungkin dia tertapar juga seperti itu. Hingga saat ini rumah lawan COVID-19 Kota Tanggerang Selatan telah merawat sebanyak 687 pasien. 618 diantaranya sudah dinyatakan sehat, sementara 43 pasien masih menjalani masa isolasi. Aril Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tanggerang, Banten. Terima kasih telah menonton!